Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini telah resmi meminta perpindahan tempat bertanding di leg 2 melawan Indonesia. Bahrain menyurati AFC dan FIFA dengan alasan adanya ancaman dari supporter Indonesia yang dapat mengancam keselamatan para pemainnya. Bahrain juga menyebutkan menerima teror masif dari netizen Indonesia hingga menyerang personil para pemain berupa komentar hujatan di Instagram pribadi mereka. Tak hanya itu, bahkan situs resmi Sepak Bola Bahrain dirtas dan diduga kuat pelakunya adalah Indonesia. Hal tersebut buntu dari pertandingan pertama Bahrain versus Indonesia di leg 1 dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai merugikan tim Garuda. Namun PSSI secara tegas menyampaikan bahwa pertandingan harus tetap berlangsung di Indonesia dengan jaminan keamanan. PSSI akan menjamin keselamatan para pemain Bahrain selamat sedari tiba di Indonesia hingga pulang kembali ke Bahrain. Sekjen PSSI Arya Sinulingga juga memastikan bahwa warga Indonesia sangat ramah pada tamu asing. Namun bagaimana jadinya jika FIFA menolak menyetujui permintaan Bahrain dan mereka tetap menolak bertanding di GBK, maka menurut aturan Sepak Bola Hal tersebut bisa dikenai hukuman Walkover atau W0. Walkover atau WO adalah memberikan kemenangan kepada salah satu kontestan karena tidak adanya kontestan lain, karena kontestan lainnya tidak hadir di tempat DSB, atau karena kontestan lainnya didiskualifikasi atau telah menyerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.